Sekarang kita masuk pada halaman 154 yaitu pronunciation. Nah disini kita berlatih pengucapan. Tugas pertama yaitu mendengarkan dan mengulangi. Jadi petunjuknya, dengarkan kembali lagunya dan perhatikan pada cara kata-kata itu diucapkan. Kemudian dengarkan guru kamu membaca dengan keras kata-kata berikut ini. Dan kemudian ulangi setelah beliau membacanya. Nah ini dia kata-katanya dan bagaimana pengucapannya. Nah bisa juga kalian menggunakan Google terjemahan ya untuk mengulangi kata-katanya itu. Seperti ini Google ya. Nah tunggu sebentar ya, Google. Nah ini dia ada terjemahan. Nah ini dia. Ya ada kata-kata sorrow misalnya. Ya. Nah dengarkan. Sorrow. Sorrow. Begitu juga untuk bliss. 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 Nah. Dread. Dread. Nah itu dia ya. Lanjutkan untuk yang berikutnya. Sampai ke entire ini. Entire ya. Kita lanjut. Ini latihan kamu mengucapkan saja ya. Tas kedua. Mari kita nyanyikan lagunya. Dengarkan lagu tersebut dan nyanyikan lagunya. Imitasi atau tiru bagaimana kata-kata tersebut diucapkan. Nah persiskan ya. Nah persiskan ya. Tidur. Kemudian kita lanjut pada halaman 155 vocabulary exercise. Melatih vocab atau kosa kata. Tugasnya adalah mengisi kata-kata yang masih kosong. Pergunakan kata-kata pada kotak untuk melengkapi kalimatnya. Ini dia kotaknya ya. Ini yang kuning ini. Dan kalimatnya itu yang di bawah. Ya. Yang di bawah ini. Ya. Yang bawah 1 sampai 10. Kita lihat petunjuknya. Kata pertama dari. Kali apa. Huruf pertama dari kata itu telah diberikan sebagai petunjuk. Clue ini petunjuk. Beberapa kata bisa digunakan lebih dari satu kali. Nah jadi ini misalnya ini sudah ada S. Selfishness ada S. Apa kita kira-kira yang S. Artinya antara Strangle dan Shorow. Nah itu jawabannya. Begitu juga ini S. Antara Strangle dan Shorow. Ini juga nomor 3 ini ada B. Huruf B ini ya. Artinya kalau tidak bliss. Nah kalau B artinya bliss ya. Karena kata-katanya cuman yang B awal B cuman satu ya. Kemudian ada yang D. Yang D berapa? Dread cuman satu juga. Nah tapi kita terjemahkan terlebih dahulu. Ya nomor 1 sifat egois. Ini S jawabannya adalah Strangles ya. Menghambat. Ya menghambat. Tunggu kita berbesar dikit. Jadi ini egois. Strangle. Strangle. Nah itu dia. Selfishness. Strangle menghambat pertumbuhan persahabatan. Di antara kita di kelas ini. Itu nomor 1 jawabannya. Nomor 2. Kita akan selalu ingat. Ya akan kesenangan. Dan kesedihan. Sorrow di sini ya. Ya soro. Sorrow. Kesedihan. Yang telah kita bagi bersama. Selama layanan masyarakat kita. Membantu korban longsor. Ya itu dia. Lanjut nomor 3. Ide saya untuk bahagia of. Ya jadi nomor 3 ini bliss tadi ya. Bliss. Oh. Bliss. Kita geser ke atas. Nah itu dia. Bliss. Ide saya untuk bahagia adalah berbaring. Di kursi malas. Reclining seat ini adalah kursi malas. Di bawah rindang pohon. Di rindang pohon. Sambil membaca sebuah buku. Dan dikelilingi oleh anak-anak yang juga sedang membaca buku mereka. Nah itu dia. Nomor 4. Nomor 4. Bencana telah menghancurkan semuanya. Left nothing ini meninggal. Tidak meninggalkan. Tidak apa. Left meninggalkan nothing. Tidak ada satupun. Ya itu artinya. Jadi bencana menghancurkan semuanya. Kecuali pakaian yang tinggal di badan. Pakaian yang kita gunakan. Bisa cocoknya kita pakaian yang tinggal di badan saja. Itu terjemahannya. Kita. Nah. Kita nomor 4. Jawabannya adalah. Dread. Ya. Artinya. Takut. Nomor 4 ini. Dread. Dread. Ya. Nah. Itu dia. Takut akan masa depan. Tetapi optimis. Karena. Because. Karena kita selalu membantu. Kita selalu help each other. Saling membantu. Ya. Help each other. Ini artinya saling membantu. Dalam waktu. Dalam kesulitan. Ya. Masa-masa sulit. Difficult time ini. Masa-masa sulit. Jadi. Time di sini bukan waktu. Artinya. Bisa diterjemahkan sebagai masa. Jadi. Masa-masa sulit. Seperti saat ini. Ya. Like this. Seperti ini. Seperti saat ini. Nomor 5. The Orange. Sejiat. Nomor 5. Ini. Jawabannya adalah. Glow. Glow. Ruf. Gini. Glow. 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 Ya. Sinar lembut. Jingga. Ya. Glow. Ini kan. Sinar lembut. Ya. The Orange. Glow. Jadi sinar lembut. Jingga. Orange. Itu jingga. Jingga. Dari matahari terbenam. At the beach. Di pantai. Sangat mempesona. Meshmerizing. Ini sangat mempesona. Mempesona. Sangat itu show. Artinya ya. Sehingga. Tidak. Saya tidak bisa. Menghentikan rasa syukur. Telah memiliki. Negeri. Yang sangat indah ini. Sebagai tanah air saya. Nah itu dia artinya ya. Nomor 6. Ibunya. Kematian ibunya. Nomor 6 ini. His mother's death. Kematian ibunya. Merupakan kesedihan. Yang sangat mendalam. Jadi nomor 6 ini. Sorrow. Artinya ya. Sorrow. Apa namanya. Jawabannya. Kesedihan yang sangat mendalam. Kematian ibunya. Merupakan kesedihan yang sangat mendalam. Bagi si John. Dia berduka. Mons ini berduka. Berhari-hari. Jadi 4 days ini. Artinya berhari-hari. Dan mengabaikan. Seluruh. Tugas-tugas. Atau kewajiban-kewajibannya. Nomor 7. Ketamakan. Greed ini. Ketamakan. Dan selfishness ini. Kegoisan. Bisa membunuh. Crucify. Ini artinya ya. Jawabannya. Crucified. Crucified. Yang nomor C. Crucified. Nah. Crucify ya. Crucify. Crucify. Bisa membunuh jiwa seseorang. 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 Ini jiwa. Soul jiwa seseorang. Yang membuat. Yang membuat orang tersebut. Tidak peduli. Unaware ini. Tidak peduli. Atas sekelilingnya. Atau sekitarnya. Orang sekitarnya. Orang yang. Orang yang. Tamak dan egois tersebut. A greedy. A greedy and selfish person. Jadi orang yang tamak dan egois tersebut. Akan selalu hidup. Terasing. Life alone. Hidup terasing. Alone. Ini sendirian. Tetapi. Cocoknya kita terjemahkan. Sebagai. Terasing. A lonely life. Hidup yang terasing. Karena. Dia hanya peduli. He cares. For no one. Kecuali. Dia hanya peduli. Pada dirinya sendiri. For no one. Tidak ada seorang pun. Tetapi dia sendiri. Jadi. Bisa diterjemahkan. Hanya peduli. Pada dirinya sendiri. Jadi. Orang yang tamak dan egois. Akan selalu hidup terasing. Karena dia hanya peduli. Pada dirinya sendiri. Itu terjemahannya. Nomor 8. Let's say. Ini nomor 8. Adalah. Conceive. Bayangkan. Conceive. Conceive. Nah itu dia. Mari bayangkan. Sebuah kota. Dimana. Kebanyakan orang-orangnya. Menggunakan sepeda. Bapak. Menunggang sepeda. Atau. Cocoknya kita terjemah. Ride ini. Ride ini artinya menunggang ya. Tetapi lebih cocok. Menggunakan sepeda. Ke tempat kerjanya. Dan sekolah-sekolah. Terjemah. Bisa kah. Eh pop. Mungkinkah. Can our city be possible. Artinya terjemahnya. Mungkinkah negara. Kota kita. Mungkinkah kota kita. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan. Pertama kali. Nah itu jawab terjemahnya. Nomor sembilan. Teman saya si Lily. Ya. Si Lily. Lebih dewasa dari kebanyakan kita. Kita semua. Dia selalu. Menangani dirinya sendiri. Dengan. Grace ya. Grace ya. Menangani diri sendiri. Dengan ikhlas. Dengan tenang. Seperti contoh. For instance ini. Contohnya. For instance artinya adalah. Contohnya. Menghindari. Menghindari. Berdebat. Berdebat yang tidak perlu. Argumen. And avoiding. And menghindari. Berdebat yang tidak perlu. Dengan kita. Nomor sepuluh. Hari-hari yang saya. Habiskan di sekolah. Dengan guru. Para guru. Dan teman-teman. Sekelas. Telah menjadi. Momen terbaik. Atau saat-saat yang terbaik. In my entire. Entire. Seluruh hidup. Itu arti entire. Seluruh. Seluruh hidup saya. Hingga saat ini. Hari-hari yang saya lalui di sekolah ini. Dengan para guru. Dan teman sekelas. Telah menjadi saat. Yang terbaik. Terbaik dalam seluruh hidup saya. Hingga saat ini. So far itu saat ini. Hingga saat ini. Nah itulah untuk saat ini. Untuk saat ini. Sampai saat ini. Begitulah. Terjemahannya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Diskusikan di kelas. Dan sampai kepada guru dan teman. Mudah-mudahan berbapak. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.